Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Guru Millenial. Wow, serius sekali ya. Kalau pada video sebelumnya kita udah belajar nih bagaimana cara memainkan Mastery P, bagaimana cara memainkan mode PR, dan juga mode live di kuisis, kali ini kita akan melihat analisis, cara membaca analisis pengerjanya. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau memainkan game, ambilnya di perusahaan. Tapi kalau mau lihat hasilnya, Bapak Ibu perginya ke klik hasil. Nah, klik hasil, di sini kita akan lihat dulu nih Bapak Ibu kita cari ya yang banyak pesertanya nih. Yang ini kuis pengetahuan itu ada 19 orang ya. Saya coba ini banyak sih Bapak Ibu, ada yang saya juga 65 orang pemainnya, ada yang 70, ada yang 31, kalau kita lihat ke sini lagi nih punya saya udah banyak di mainkan Bapak Ibu. Ada yang 32 orang, 72 orang, ada yang 73 orang, ada yang 49, banyak ya Bapak Ibu ya. Saya ambil Bapak Ibu tadi aja deh yang tadi, saya contohkan ambil yang ini ya, kuis pengetahuan umum dulu nih, ada 19 orang yang mainkan. Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu mau cari datanya. Kita mau cek ya Bapak Ibu, kita kan sini akan kelihatan nih Bapak Ibu. Bahwa pesertanya itu siapa aja, yang paling tinggi ini ada tadi Wint, Hamka, Oktif, dan lengkap sini semua Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa baca bentuk pertanyaannya apa aja tadi, kemudian ringkasannya seperti apa. Sudah ada semua ini performanya udah lengkap nih Bapak Ibu. Kemudian standarnya juga Bapak Ibu sudah, oh ternyata belum ada. Nah di sini Bapak Ibu ada juga, ini Bapak Ibu ya, tulisannya 9 per 19 siswa sudah mencapai penguasaan nih Bapak Ibu ya, dan rata-ratanya hampir sekitar 66 sampai 73 persen. Ini luar biasa. Nah bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa nih Bapak Ibu untuk melihat secara offline ya, karena kalau ke sini kan kita jadinya online terus ya. Gak usah khawatir Bapak Ibu, di sini sudah ada nanti Bapak Ibu, untuk kita fiturnya Bapak Ibu fitur download. Atau bisa langsung dicetak juga gak apa-apa ya bentuk PDF. Kita klik dulu download dulu ya Bapak Ibu ya. Nah bahkan kita bisa Bapak Ibu mau email semua parentsnya, orang tua siswa kita, tapi jangan lupa masukin dulu email orang tuanya. Bahkan bisa kita bagikan laporannya, Bapak Ibu dalam bentuk link ini, saling ini. Jadi kalau kita gak pengen ini, mendownloadnya atau mencetaknya boleh cuman bentuk ini Bapak Ibu ya linknya aja, nanti akan terbuka. Nah kita akan contohkan untuk menganalisanya Bapak Ibu dari bentuk hasil cetak ya gitu Bapak Ibu ya. Kita buka di sini, nanti akan kelihatan downloadnya sudah terbuka di sini, kita open. Nah sudah kelihatan nih Bapak Ibu, keren banget kan. Coba lihat nih ya, pertanyaannya ini, keseluruhannya ini ada pertanyaan beneran pusat mati juga oleh, sudah ini ya, sudah ada akurasinya, ini rata-rata yang pertanyaan 10% ya. Kemudian Bapak Ibu boleh lihat nih, lihat data pemain bisa langsung di sini ya, karena ini sudah dipindahkannya ke sini. Nah ini data pesawatannya ya, paling tinggi sih opti, soal nomor 1 itu dia benar. Oke, eh sorry. Ya, di sini Bapak Ibu lihat, boleh di sini nanti tampak ya, dia bagaimana ininya. Oke, terus data waktunya Bapak Ibu boleh lihat sih ya, si anak-anak itu rata-rata opti itu 0,00, eh sorry, 4 detik menjawabnya. Pertanyaan nomor 2 opti menjawab 3 detik, ini 6 detik dia gitu. Anak nomor 2 si Win menjawab soal nomor 1, 3 detik dan sebagainya. Detail quiz juga sudah ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya ini, ini sudah sangat lengkap sekali Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan sangat baik, ya kan? Nah, gitu dia Bapak Ibu. Seru kan Bapak Ibu ya? Jadi, kelita langsung nih Bapak Ibu. Nah, ini kan contoh, beneran pusat kamera bukti jad oleh Okti menjawab Fatmawati, Win menjawab Fatmawati, Rana menjawab gitu. Semuanya sudah ada. Jadi, Bapak Ibu akan tahu anak Bapak Ibu di mana yang salah. Tahu kan Bapak Ibu bisa ya Bapak Ibu ya? Dan Bapak Ibu bisa lihat juga, soal itu Bapak Ibu ya si Okti ini, rata-ratanya itu ya benar semua 100, ini juga 100, 100, 100, benar semua nih Bapak Ibu. Ya, sampai ada ini si Ernawati, taruh 70% sanggupnya. Bisa kelihatan nih, 89%, 89% dan sebagainya. Keren kan Bapak Ibu? Ya, jadi gitu ya. Silakan Bapak Ibu digunakan fitur untuk ngecek data hasil dari krisis. Selamat untuk menikmati keseruan di krisis bersama dengan sahabat guru milenial. Bye-bye.